Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang taqi, punya sifat ketakwaan Al-Ghani, yang senantiasa merasa cukup Dan Al-Khafi, seorang hamba yang senantiasa bersembunyi Yakni menyembunyikan setiap amalan yang memungkinkan untuk dilakukan secara sembunyi Antara dirinya yang mengetahui hanyalah dirinya dengan Allah SWT Mana amalan yang tersembunyi? Atau justru kita tidak memiliki amalan yang kita sembunyikan Amalan kebaikan yang kita sembunyikan, yang mengetahuinya hanya kita dengan Allah Tapi justru amalan yang kita sembunyikan, hanyalah amalan-amalan keburukan Sufian Astauri rahimahullahu ta'ala menyebutkan Dari Abu Hazim rahimahullahu beliau berkata Sepatutnya lah engkau menyembunyikan amalan kebaikanmu Sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu